Kemarin ada hal-hal tentang kecapsu, katanya saya sih berkebaik juga bagaimana bisa UBES tanpa kecijian dari ketua atau pengurus yang lama. Pasal 18 disebutkan bahwa UBES itu dilaksanakan oleh pengurus yang sah. Yang sah yang tadi itu, yang ada diakte itu. Secara keabsahannya, Kepanitiaan ini sah, karena memang sudah dikeluarkan SK berdasarkan ADIRT SK tersebut, ditandatangani oleh Ketua Umum dan juga Sekretaris Umum IKAPSU periode 2015-2020. Yakni Bapak Nutrin selaku Ketua Umum dan Bapak Fisman Gia selaku Sekretaris. Jadi mungkin selama ini bertanya-tanya, apakah ini sudah sah berdasarkan anggaran kasar, anggaran rumah tangga, IKAPSU, ini sudah sah. Beserta IKA-IKA ini adalah yang dari UBES 3 pada tahun 2015 lalu. Tujuan daripada UBES ini adalah melanjutkan ke pengurusan. Saya mewakili pengurus periode 2015-2020, jadi sesuai dengan amanah Ketua Umum, kami juga akan memberikan pertanggung jawaban ke kekurusan yang lalu, sehingga disitu nanti akan bisa lebih jelas dan merang. Kami tidak ada mengenal yang namanya UBES-UBESan, ini kita bisa lihat sendiri dan bisa kita saksikan UBES yang akan datang ini, yang akan diselenggarakan pada tahun 13 ini, sudah mendapat restu. Baik dari pendiri, baik dari pembina, maupun tokoh-tokoh waktu sementara-untara yang kita keluarkan. Jadi kalau ada pun sebelumnya hal-hal yang diluar daripada ini, kami dengan tegas menyatakan itu tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera buat kita. Yang pertama, terima kasih buat seluruh senior dari IKAPSU yang sudah berkenan memberikan waktunya untuk hadir, teman dari SC dan KOSE yang hadir pada saat ini. Sore ini kami berkumpul di sini untuk memberitahukan kepada publik, khususnya warga Sumatera Utara yang berada di Batam, Tentang pelaksanaan UBES keempat IKAPSU. Pelaksanaan UBES IKAPSU keempat yang akan digelar pada tanggal 13 Agustus atau tepatnya hari Sabtu bertempat di Hotel Pasifik Batam. Jadi secara keabsahannya, Bepanitiaan ini sah, karena memang sudah dikeluarkan SK berdasarkan ADIRT SK tersebut, ditandatangani oleh Ketua Umum dan juga Sekretaris Umum IKAPSU Periode 2015-2020, yakni Bapak Nutrin selaku Ketua Umum dan Bapak Fisman Gia selaku Sekretaris. Jadi mungkin selama ini bertanya-tanya apakah ini sudah sah berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga IKAPSU, ini sudah sah. Surat undangan untuk seluruh ikatan keluarga sebanyak 33 sudah dijalankan. yang telah kami programkan sejak tanggal 5 Agustus kemarin sampai tanggal 10. Jadi sampai saat ini sudah ada 15 IKAP yang sudah menerima surat undangan tersebut. Mengenai tata cara pemilihan nanti dan juga bagaimana metode pelaksanaan pemilihan Ketua Umumnya nanti akan diterangkan oleh Steering Komite atau SC yang juga berada di sisi kiri dan kanan saya. Kemudian untuk pendaftaran calon Ketua Umum akan kami buka tanggal 10 Agustus sampai tanggal 12 Agustus. Dan masalah persyaratan untuk calon Ketua Umum juga nanti akan diterangkan seperti apa oleh Steering Komite. Yang berikut lagi perlu kami jelaskan bahwa pelaksanaan MUBES ini sudah hampir 80 persen. Dan sesuai konfirmasi dan yang dipertanyakan masyarakat selama ini bahwa pengurus IKAP SU 2015-2020 Bapak Nutrin akan hadir di sana dan di sana juga akan disampaikan laporan pertanggung jawaban seperti yang ditunggu-tunggu selama ini. Jadi pada sore hari ini mungkin sebagai pembuka itu yang bisa saya laporkan secara keabsahannya. Pelaksanaan MUBES ini sudah sah berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Mekanisme untuk IKAP yang akan hadir sebagai peserta dan juga calon Ketua Umum akan diberikan keterangan dan persyaratannya oleh Steering Komite. Kegiatan MUBES kita yang insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Agustus ini. Kami dari Steering Komite sudah melakukan pembahasan tatib untuk pelaksanaan MUBES kita termasuk syarat untuk menjadi calon Ketua Umum dan juga IKA-IKA yang punya hak suara dalam MUBES nanti. Seperti rapat kami terakhir kemarin, rapat bersama dengan OC pada Jumat minggu lalu disampaikan bahwa undangan sudah didistribusikan ke seluruh IKA-IKA. Dan kami berharap nanti ini bisa jadi momenlah untuk bagaimana MUBES ini bisa berlangsung dengan baik. Kami berharap semua IKA-IKA dapat mendaptar sesuai dengan hak pengurusannya masing-masing. Memang dari peraturan yang kami terima dari pengurus yang lama bahwa peserta IKA-IKA ini adalah yang dari MUBES 3 pada tahun 2015 lalu. Tetapi karena sesuatu hal terjadi, ada MUBES yang lain yang diluar dari yang diharapkan, yang tidak sama dengan ADRT IKA-IKA sendiri. Maka ada beberapa IKA yang dinyatakan tidak bisa ikut karena sudah ikut di MUBES yang lain. Tapi kami masih memberikan kesempatan apabila datang dengan syarat menyatakan bahwa mendukung MUBES ini akan kita pertimbangkan untuk ikut di MUBES 4 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai syarat untuk calon ketua umum jelas adalah warga Sumatera Utara asal yang tinggal di Batam dan keturunan Sumatera Utara yang berdomisili di Batam. Itu sudah jelas, itu sudah umumlah ya. Bertempat tinggal di Batam dan kalau untuk usia kemarin kita sampaikan minimal 40 tahun ke ataslah dan sudah berkeluarga. Dan pahamlah mengenai kondisi di Batam, itu yang utama. Kalau mungkin hal-hal lain nanti bisa ditanyakan kepada panitia, nanti kami akan memberikan syarat-syarat itu kepada panitia untuk disampaikan kepada para calon yang ingin ikut dalam pertarungan pemilihan ketua di Kapsu periode 2022-2022 nanti. Mungkin itu? Mungkin untuk menambahi, disini juga hadir senior-senior kami di Kapsu dan juga sekaligus seperti yang kita ketahui mereka adalah anggota DPRD, Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Piau. Mungkin kita mulai dari saat kampunan untuk memberikan sedikit penjelasan masalah pelaksanaan ini sebagai penguat kepada IKA-IKA bahwa ini adalah Mubes yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam oras. Terima kasih kepada SC dan OC dalam pembentukan Mubes keempat Mubes yang sudah terpilih dan sudah melaksanakan pinerja. Bahwa tujuan daripada Mubes ini adalah melanjutkan ke pengurusan IKA-IKA-IKA-SU yang periodenya yang sudah memang secara surat keputusannya masa waktunya sudah berakhir tentu ini menjadi juga harus kita lanjutkan bersama sesuai juga keinginan daripada masyarakat dan pengurus di kapsu yang ada di kota Batang, kita harus bersama-sama melakukan MUBES ini dengan kesepakatan dan juga harus juga sebagai kita warga Sumatera Utara ikut bersama-sama mensukseskan acara MUBES ini harapan kita ke depan siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua ikapsu yang baru menjadi jembatan satu organisasi buat kita untuk wadah pemersatu dan tempat menjadi penyambung penyambung informasi kepada pemerintah yang ada di kota Batang jadi mari kita bersama-sama buat IKA-IKA yang ada 33 kabupaten kota mari kita daftarkan bersama-sama dan ikut hadir dalam acara MUBES yang tanggal 13 Agustus di Hotel Pasifik baik Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh saya wakili pengurus periode 2015 sesuai dengan amanah ketua umum kami juga akan memberikan pertanggung jawaban kekulisan yang lalu sehingga disitu nanti akan bisa lebih jelas dan kerang seperti yang kita ketahui bersama selama ini banyak negeri-negeriak dalam keluarga besar Sumatera Utara namun sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta aturan organisasi ini seperti yang disampaikan pertama tadi oleh Bapak Donal bahwa aturan dan mekanisme yang sesuai dengan oturan organisasi sudah kita jalankan dengan baik dan pengurusan yang lama artinya mendukung supaya dikasih ini bisa tetap solid dan berkontribusi di dalam pembangunan Kota Batak sekali lagi kami mohon dukungan dari masyarakat warga Sumatera Utara agar acara ini dapat berlaksana dengan baik dan kita juga bisa berkontribusi di dalam pembangunan Kota Batak mungkin itu tambahan dari saya terima kasih saya secara pribadi sangat penuh untuk pelaksanaan terlebih daripada Kota Batak ini merupakan suatu organisasi yang nantinya bisa diwajahi ataupun membuat sesuatu terbosat buat putra putri kelahiran Sumatera Utara saya jujur jarang mengikuti hal-hal dikapsu kemarin ada hal-hal tentang ikapsu katanya saya sih berkata juga bagaimana bisa mubis tanpa persisial dari kedua atau pemuli selama tapi setelah saya ikuti karena ini suatu mubis yang diresitui dan dikutuk pemuli selama saya sangat mendukung mubis untuk saat ini biar kita laksana dengan sukses itu dari saya semoga ke depannya mubis ini dan dikutuk ini besar untuk masyarakat Sumatera Utara dan Kota Batam secara umum itu dari saya Buah Beli dan Buah Dayah Assalamualaikum Warahmatullahi Buah Barakatuh Salam Horas sebagaimana kita dengar bersama-sama bahwa mubis tempat akan dilaksamakan beratang 13 Agustus di pada Pas P dan kita juga selaku pembina di kepenurusan 2015 2020 selaku 23 dan tersebut karena di ADRT disebutkan tersebut di Pasal 18 bahwa mubis dilaksanakan oleh pengurus jadi pengurus yang saat yang ada di ADRT yang sudah disahkan oleh kumha itulah yang sah maka itu yang sangat kita dukung di Pasal 18 disebutkan bahwa mubis itu dilaksanakan oleh pengurus yang sah yang sah yang tadi itu yang ada di ADRT yang sudah sudah disahkan oleh Menteri Tidak 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 Menteri yang harapan kita adalah supaya masyarakat secara terang terang hati dalam khususnya yang ada BPMU Tidak 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 ada satu orang lagi anggota DPRD sekaligus calon ketua calon ketua kapsu priori berikutnya mungkin bisa diminta sedikit keterangan dari Bapak Udin P. Sialoho terima kasih saya maksudkan kepada Bapak Masinima bahwasannya kapsu ini adalah satu adat yang cukup besar yang bisa melampung aspirasi dari masyarakat Sumatera Utara khususnya dan disini kami tidak ada mengenal yang namanya apa ya paksu-paksu kami tidak ada mengenal yang namanya yang membesar karena kita ini semua kita bisa tahu dan namanya dari Sumatera Utara itu biasanya dan biasanya memang kalau tidak ada keputusan bisa dikandalkan agak keras tapi dari segi antara pasti selalu itu antara dan kita juga ketika kita memilih seorang pemimpin yang kita tuakan pasti kita akan tutup apa yang menjadi kesehatan apa yang menjadi petua daripada pemimpin kita selagi itu dengan aturan nah ini kita bisa lihat sendiri dan bisa kita saksikan bubis yang akan datang ini akan diselenggarakan pada tanda 13 ini sudah mendapat restu baik dari pendiri baik dari pembina maupun toko-toko waktu Sumatera Utara yang kita tuakan jadi kalau ada pun sebelumnya hal-hal yang diluar daripada ini kami dengan tegas menyatakan itu tidak sah karena itu tidak sesuai dengan aturan dan peraturan organisasi tidak sesuai dengan anggaran rumah tangga nah kalau misalnya ada yang mengatakan kenapa baru terjadi bubis di saat ini kita semua harus tahu kawasannya jika kita di dalamkan di seluruh proses dunia ini kita baru mengalami pandemi COVID-19 dan itu cukup lama 2 tahun sampai hari ini kita masih bisa rasakan sampai masih bisa rasakan dampak jadi kalaupun misalnya organisasi ini terganggu hanya karena pelaksana untuk mudasnya kami merasa yang di bawah juga itu bisa memakluminya karena memang pemerintah juga pada saat itu melarang dan tidak menghancurkan untuk jandakan satu pertemuan-pertemuan apalagi ini pertemuan besar musyawara besar yang harus mengaklumat daripada 33 kabupaten kota yang ada di Sumakala Utara jadi untuk itu kami menimbul kepada teman-teman semua yang ingatan keluarga yang ada di Sumakala Utara yang ada 33 kabupaten kota itu untuk dapat bergabung bersama kita di mubu sendiri nanti mari kita mirip pemimpin kita dengan penuh kekeluargaan dengan cara yang demokratis demikian yang bisa kami sampaikan wabillahi topik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin kalau ada tanya jawab silahkan bagaimana jika ada gerakan ataupun penolakan dari kubu sebolah perihal mubes yang akan dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2022 nanti baik mungkin sebelum nanti diterangkan orang tua kami disini yang pertama saya jelaskan bahwa saya juga ikut di kepanitiaan mubes yang gagal sebelumnya jadi kalau pada panitia mubes sebelumnya itu memang jelas itu tidak sesuai dengan ADRT seperti yang dikatakan pembina tadi bahwa di pasal 18 disitu jelas yang boleh mengeluarkan SK kepanitiaan untuk pelaksanaan mubes adalah pengurus atau ketua dan sekretaris jadi pada saat ini mungkin tadi saya sudah tunjukkan kekuatan itu sudah ada keabsahan itu sudah ada dan disini jelas ternetangan basah dari Bapak Nutrin dan Fismangea itu mungkin yang bisa kami terangkan kalaupun ada penolakan-penolakan secara akumulatif kita sudah melaksanakan seluruh peraturan termasuk nanti melaporkan kegiatan ini kepada Polresta pemberitahuan dan juga kita akan mengundang atau memberitahukan kepada pemerintah Kota Batam selaku tempat kita tinggal warga Sumatera Utara disini untuk kalau boleh memang membuka nanti secara resmi mubes tersebut jadi kalau masalah penolakan mungkin itu hanya sebagai alasan seperti yang dikatakan tadi beberapa orang teman-teman disini bahwa itu adalah tidak sah bagaimana nih Pak tanggapannya perihal mubes yang sudah dilaksanakan tanggal 21 Mei 2022 di Kelong kenapa dia ada di Kelong karena yang tak dikasih itu kenapa tak dikasih ijin karena kita melaporkan yang sah ini adalah ini harusnya dalam izin kita ini bisa menganalisa bukan karena kita punya uang di hotel bisa mereka berkata tapi gak ada izinnya kenapa gak dikasih izin karena memang kondisi apalagi juga memahami ini tidak sah kenapa tidak sah karena dilaksanakan di luar ADRT saya kira kita bisa memahami dikit juga saya tambahkan bahwa pelaksanaan mubes di Kelong tersebut itu memang melanggar kesepakatan yang telah dilakukan atau difasilitasi oleh Bapak Kapolresta Barelang kedua belah pihak yakni mubes tanggal 14 dan tanggal 21 itu sudah dikumpulkan di Sat Intel Kampolresta beserta dengan Kes Bangpol dan juga Ombudsman pada saat itu dan disitu jelas ditegaskan oleh Bapak Kapolresta melalui Kasat Intel Kam bahwa pihak keamanan tidak memberikan izin yang sehoganya mereka masukkan izin keramaian untuk pelaksanaan mubes di Golden Brown tetapi karena memang Polsek Bengkong kemarin tidak memberikan izin maka mereka melakukannya di tempat yang lain jadi saya rasa itulah kenapa kita juga telat karena memang mereka kemarin meminta secara langsung Bapak Kapolrest minta supaya bersatu dulu antara kedua belah pihak baru dilakukan mubes dan inilah mubes yang sudah kita katakan tadi secara keseluruhannya sah artinya tidak ada melanggar ADRT dan sudah sesuai dan juga SK sudah ditentangani oleh Ketum dan Sekum terima kasih